Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di kuliah online bersama Center for Public Mental Health, Fakultas Psikologi UGM. Semoga kabar baik ya hari ini untuk semuanya dan hari ini saya, Diana Setiawati, akan mempresentasikan tentang sistem kesehatan mental di Indonesia. Secara spesifik nanti berbicara tentang peran puskesmas dan pemangku kepentingan juga, semoga waktu memungkinkan untuk diskusi lebih detail tentang peran psikolog di puskesmas. Sistem kesehatan jiwa Indonesia pada awalnya itu berpusat pada rumah sakit, jadi awalnya itu yang menjadi backbone atau menjadi tulang punggung sistem kesehatan jiwa di Indonesia adalah rumah sakit. Jadi berapa rumah sakit jiwa dan sebagainya itu yang menjadi bagian penting ya. Dan itu sebenarnya secara umum evolusi yang akan saya ceritakan ini nanti juga mirip seperti itu yang berdiri di dunia. Nah, sejak zaman kolonial tahun 1882 berdirilah rumah sakit jiwa di Bogor dan Lawang gitu. Nah, ada seorang historian dari University of Sydney, sahabat kita namanya Prof. Hans Pols yang berdedikasikan diri untuk meneliti sejarah ini. Jadi banyak tulisan beliau tentang ini, tentang, jadi bisa kalau yang tertarik lebih lanjut bisa searching ya, Hans Pols. Nah, tahun 1966 gitu ya, 1966 ini sudah merdeka, zaman merdeka itu fokus penanganan sakit jiwa itu kemudian tidak hanya kuratif. Tadi kalau di rumah sakit jiwa itu semuanya hanya kuratif, kalau orang sakit dibawa ke sana. Nah, mulai dari tahun 1966 ini sudah ada promosi, prevensi, dan rehabilitasi. Karena sebenarnya penyakit jiwa bisa dicegah, penyakit jiwa kita bisa mempromot gaya hidup tertentu yang bisa menjadikan faktor protektif agar orang tidak sakit dan sebagainya. Nah, tahun 1969 akhirnya terintegral dari rumah sakit ya, jadi bagian yang terintegral. Artinya kemudian ada juga di rumah sakit umum, begitu. Tahun 78, nah itu di tahun 78 itu ada peristiwa besar di dunia yang cukup monumental. Namanya Alma-Ata Declaration gitu. Jadi tahun 78 ini direkomendasikan oleh WHO bahwa sistem kesehatan pada umumnya itu tulang punggungnya adalah layanan primer. Atau kalau di dalam negara kita itu namanya puskesmas. Nah, jadi setiap negara harus punya yang seperti itu, sehingga orang nggak harus nunggu sakit dulu untuk bisa sampai ke rumah sakit gitu. Nah, next. Nah, sekarang kita bicara tentang treatment gap. Apa itu treatment gap? Treatment gap adalah jumlah dan peran psikolog atau treatment gap yang ini. Yang ini, perbedaan jumlah penderita, gangguan jiwa dengan jumlah yang tertangani. Jadi, kalau kita berpikir ya, psikolog ini kayaknya dari sudut pandang kita gitu. Sepertinya psikolog tuh sudah sibuk di mana-mana, kliennya banyak. Tapi, kita nggak, kalau bicara sistem kesehatan, kita nggak bisa seperti itu. Nggak bisa hanya berpikir atau melihat seberapa banyak klien yang kita tangani. Tapi, bukan berapa banyak yang telah kita lakukan, namun berapa banyak yang membutuhkan kita. Kita harus melihat secara keseluruhan rakyat Indonesia berapa, yang sakit berapa, prevalensi penyakit berapa, sehingga kita akan tahu ada yang namanya treatment gap. Berapa orang yang menderita gangguan jiwa, dan banyak berapa yang tertangani, itu namanya treatment gap. Jumlah dan peran psikolog masih terlalu kecil dibandingkan jumlah orang yang membutuhkan sentuhan psikolog. Itu intinya. Itu nggak cuma psikolog, tapi juga psikiater, juga nurse. Misalnya, psikiater itu jumlahnya sekitar 1077 di seluruh Indonesia, tapi lebih dari 60 persennya itu tinggal di Pulau Jawa. Jadi, seperti itu juga dengan psikolog. Psikolog klinis itu kira-kira juga 1200-an, dan kita bisa tahu begitu banyak psikolog di Jawa. Sementara, prevalensi gangguan jiwa berat adalah 1,7 per 1 juta orang. Ini data yang paling populer dipakai di Indonesia saat ini, risk as dust. Mudah-mudahan nanti terus akan ada pengembangan riset yang membuat data semakin berkualitas. Jadi, ini we discuss dust 2013 yang dilakukan oleh Sri Idayani dan Litbangkes, Kemenkes. Setiap 1 juta orang itu ada 1,7, hampir 2 orang sakit jiwa berat atau si sofrin. Kemarin kan mungkin sudah belajar tentang apa itu si sofrin dan sebagainya. Atau 400 ribu orang lebih seluruh Indonesia, bayangkan. 400 ribu itu bukan jumlah yang sedikit ya. Sangat banyak. Sementara, Kemen Mental Disorder atau gangguan jiwa ringan. Kalau kita, nggak selalu ringan sebenarnya, tapi gangguan jiwa emosional. Atau disebut Kemen karena sangat umum. Itu, yaitu depresi dan kecemasan umumnya, itu pada orang berusia di atas 15 tahun, itu ada 6%. Jadi, 14 juta jiwa penduduk Indonesia itu sakit Kemen Mental Disorder. Next. Nah, prevalensi yang tertangani di negara-negara dengan pendapatan tinggi dan menengah dan rendah, ini perbandingannya seperti ini. Misalnya diabetes ya, misalnya diabetes. Itu di high income countries, itu yang tertangani 94%. Jadi, memang orang kalau di negara-negara maju itu heran kalau ada orang meninggal karena diabetes. Itu menghirankan, karena bagi mereka itu tata laksananya sudah sangat tinggi. Kalau di low middle income countries, 77%. Nah, di sementara itu di mental disorder, depresi, itu di kita termasuk middle income countries ya, hanya 8% yang tertangani. Sementara gangguan panik 9%, bipolar 13%. Jadi, itu yang tertangani itu hanya sedikit dari tadi. Misalnya 14 juta orang, 8%-nya berapa? Atau 10%-nya berapa? 10%-nya itu, misalnya, berapa? 14 juta, 10% dari 14 juta. 1 juta, 1,4 ya. 1,4 juta. Jadi, hanya 1,4 juta yang menerima pengobatan atau terapi yang memadai yang lain tidak tertangani. Next. Penyebab treatment gap ini adalah penerimaan terhadap treatment. Jadi, kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan juga belum tinggi. Artinya, tidak semua orang itu percaya bahwa penyakit seperti itu harus diobati misalnya. Kepercayaan terhadap gangguan jiwa itu juga sangat mempengaruhi apakah penyakit itu disebabkan oleh biologis atau apakah penyakit itu ada hubungannya dengan dukon, paranormal, dan sebagainya. Nah, kemudian juga penyebab yang lain adalah stigma terkait dengan literasi kesehatan mental. Orang masih malu untuk berobat atau malu untuk mengatakan bahwa saya depresi, gitu, misalnya, dan pergi ke dokter, gitu. Jadi, orang lebih memilih untuk menunda, mencari pertolongan. Next. Juga, treatment gap ini bisa tinggi karena masalah fisik dan psikologis itu biasanya ada komorbiditas dan juga orang itu biasanya itu datang mengeluhkan gejala fisiknya. Jadi, sekitar 25 persen menurut literatur ya, orang datang ke primary care itu sebenarnya mengeluhkan sakit fisik. Misalnya, kalau dalam bahasa Jawa ya, itu misalnya, dadanya besesek, gitu, atau dadanya besesek, atau dadanya sakit, terus, apa ya, telinganya kemeropok, itu apa ya, kupingnya, ini, pokoknya ada, ya, nggak nyaman, terus mungkin pegal-pegal di punggung, dan sebagainya, yang kalau diusut sebenarnya itu adalah manifestasi dari kecemasan, dari depresi, tapi yang mereka keluhkan adalah fisiknya, sehingga di tempat-tempat, misalnya, mereka menemui dokter, yang dokter itu sangat banyak pasiennya, ya, dia akan fokus pada simptom fisiknya saja, diobati, tapi gejala-gejala masalah-masalah kesehatan jiwanya terabaikan. Terus kemudian juga, karena sakit jiwa itu memiliki beberapa aksis bercampur dengan penyebab dan masalah lain, termasuk fisik tadi ya, jadi memang kompleks. Kemudian belum meratanya ketersediaan pelayanan kesehatan jiwa di level pelayanan dasar. Di Indonesia ini banyak tempat di mana basic mental health service itu tidak ada, gitu. Jadi, kalau misalnya di Jawa itu sudah lumayan, ya, sangat banyak minimal, meskipun tidak ada psikolog di dalam puskesmas, biasanya ada programmer jiwa di puskesmas. Tapi kalau di luar Jawa, itu mungkin sulit untuk didapatkan. Next. Nah, sekarang peran puskesmas. Puskesmas adalah klinik yang tersebar di seluruh Indonesia di setiap kecamatan. Satu orang puskesmas itu rata-rata, ya, itu bisa bertanggung jawab terhadap 30 ribu penduduk Indonesia di bawah geographical location. Jadi, dia harus memastikan seluruh penduduk yang di bawah lokasi geografisnya itu sehat, gitu. Kira-kira lebih dari 9 ribu puskesmas di Indonesia saat ini ada, ya, mungkin hampir 10 ribu. Nah, next. Enam standar minimal yang harus dicapai oleh puskesmas yang ditetapkan oleh pemerintahan tahun 2012 itu ini promosi kesehatan, sanitasi, kesehatan ibu dan anak, nutrisi, imunisasi, dan pengendalian penanganan penyakit tidak menular. Ya, jadi, ini yang belum ada secara eksplisit memang kesehatan jiwa. Next. Nah, jadi kalau, apa, dalam sistem kesehatan Indonesia itu puskesmas itu namanya vaskes 1, nanti itu semuanya di bawah dinkas. Terus kemudian ada vaskes 2, itu rumah sakit tipe tertentu yang bisa mendapat rujukan dari vaskes 1. Meskipun vaskes 1 tidak harus puskesmas, bisa juga dokter keluarga. Nanti setelah itu ada puskesmas rujukan, ada rumah sakit rujukan, atau sistem rujukan, atau vaskes 3. Jadi ada rujukan berjenjang yang ingin dibangun, yang dulu itu orang sebelum era BPJS, itu orang bisa cross aja gitu ya, antara semua vaskes ini. Tapi sekarang ini itu mencoba ditertibkan dengan sistem universal coverage atau BPJS. Nah, tim tenaga puskesmas ya, secara umum kita akan membicarakan puskesmas dulu ini. Ada dokter perawat, bidan, dokter gigi, farmasi, laboran, sarjana ilmu, kesehatan masyarakat, dan psikolog itu baru dianggap sebagai nakes atau tenaga kesehatan itu sejak tahun 2008 dengan Permenpan 2008. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi, sistem rujukan. Nah, tahun 2004, Undang-Undang No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang tentang BPJS ya, 24 tahun 2011, itu mengatakan bahwa BPJS itu adalah badan pelaksana penyelenggara jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan, tadi, sistem rujukan berjenjang. Next. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, orang harus pergi ke tingkat pertama dulu. Jika masalah-masalah bisa diselesaikan di sini, maka diharapkan semakin sedikit orang yang harus ke tingkat dua dan ke tingkat ketiga. Ini namanya sistem rujukan berjenjang, yang ingin kita hidupkan dalam sistem kesehatan di Indonesia. Next. Nah, sekarang, ini pas ke-1 ini, puskes mas Dr. Keluarga Praktek Mandiri BPJS ya, itu memakai sistem kapitasi. Seperti ini misalnya, Anda mungkin semuanya sudah memiliki kartu BPJS ya, dan di kartu BPJS Anda yang warnanya hijau itu, namanya Kartu Indonesia Sehat, itu ada tulisan, VASKES 1 APA gitu ya. Itu artinya adalah, kita terdaftar di VASKES itu, misalnya VASKES 1 kita adalah puskes mas Depok. Nah, puskes mas Depok ini berarti memiliki sekian ribu penduduk, harapannya nanti kalau dia membawai 30 ribu penduduk adalah 30 ribu anggotanya gitu. Nah, si 30 ribu orang ini nanti ada yang bayar sendiri, ada yang dibayar oleh pemerintah karena kondisi tertentu, ada yang dibayar oleh pemerintah karena PNS. Nah, itu nanti kemudian BPJS akan memberikan uang di depan setiap bulan ya, misalnya ini bulan Oktober, BPJS akan mentransfer uang, misalnya 1 orang itu harganya, harga kesehatannya ya, menurut logika BPJS hitung-hitungannya misalnya 1 orang 10 ribu, maka kalau di situ ada 30 ribu penduduk, maka akan ditransfer uang 10 ribu x 30 ribu. Silahkan puskes mas ini dikelola untuk memastikan 30 ribu orang ini sehat. Nah, maka si puskes mas ini akan merancang atau didorong untuk merancang promosi prevensi gitu, terutama itu promosi prevensi agar semakin sedikit orang yang berobat atau orang yang memerlukan treatment dan rehabilitasi begitu. Nah, kemudian nanti rumah sakit umum, rumah sakit khusus itu akan di, kita bisa berobat ke rujukan yang lebih tinggi dengan rujukan dari fase ke-1, jadi fase ke-1 menjadi gatekeeper. Nah, BPJS ini juga kemudian bekerja berdasarkan kriteria diagnostik yang kita merujuk saat ini pada ICD-10. ICD-10 adalah kriteria diagnostik yang dibuat oleh WHO, di mana di situ ada semua nama-nama penyakit itu ada di situ, nanti BPJS sudah menentukan penyakit apa saja yang di cover dengan kriteria tertentu begitu. Nah, sekarang saya akan membicarakan secara khusus tentang psikolog lipus kesemas, gitu ya. Ini namanya bagaimana sih psikolog itu akhirnya bisa berperan dalam sistem kesehatan, artinya kita tadi sudah tahu ya bahwa kita ada namanya sistem kesehatan jiwa yang masuk dalam sistem kesehatan Indonesia. Psikolog itu bisa melakukan apa saja, artinya bisa, boleh mengobati orang di mana saja, membuka konseling pribadi dan sebagainya, tetapi jika kita ingin memecahkan masalah kesehatan di Indonesia, itu memang solusi paling penting itu kita masuk ke dalam sistem. Gimana sejarahnya fakultas psikologi UGM bisa memasukkan psikolog dalam sistem kesehatan jiwa, ini yang akan saya presentasikan. Next. Next. Nah, ini pas historinya, itu psikolog itu, ini secara umum ya, psikolog sebagai sains itu di Indonesia itu dikenal tahun 1953 ya, ketika waktu itu ada sekelompok orang yang baru selesai sekuliah dari Netherlands, Jerman, gitu, yang membawa ilmu psikologi ya, itu zaman kolonial, mungkin namanya mungkin itu masih politik balas budi ya, atau sebenarnya sudah nggak zaman kolonial lagi, tapi orang masih sekolah ke Belanda dan Jerman waktu itu untuk pendidikan. Nah, kemudian fakultas psikologi yang pertama itu berdiri di UI tahun 60 ya, ya kemudian next, kemudian ya sebenarnya di Indonesia, di fakultas psikologi, di UGM itu berdiri juga tahun 58 lebih dulu, cuman sebelumnya masih berfokus pada education ya, dan akhirnya psikologi memisahkan diri tahun 65 dan menjadi fakultas psikologi. Next, core-nya dulunya psikologi, pendidikan, kemudian berkembang menjadi educational, clinical, industrial, organizational, dan social psychology. Nah, kapan, kemana sebenarnya pertama kali psikolog masuk sistem itu pertama ya di RSJ, kemudian di RSUD, RSRS umum ya, setelah itu, itu sejak tahun 70-an, nah kemudian ada orang yang datang, namanya Profesor Johana Inang Prawita Sari, itu profesor dari UGM, itu pulang dari Amerika, membawa konsep community psychology. Nah, itulah, sejak itu kemudian mungkin psikolog ya, mengenal konsep bahwa psikolog itu nggak duduk di belakang meja, tapi menanti klien datang, tapi juga melakukan kegiatan di komunitas, dan terutama promosi dan prevensi. Next, waktu itu, gimana psikolog bisa masuk ke puskesmasi DIA diawali dengan kerjasama-kerjasama kecil? Misalnya, ada preset project tentang perilaku menyuntik dokter yang diteliti oleh psikolog, waktu itu dipimpin juga oleh Johana Inang Prawita Sari, terus kemudian ada namanya case study, internship, kalau dulu itu namanya ada internship, dulu untuk jadi psikolog itu, anak S1 harus melakukan, apa ya namanya ya, praktek ya, untuk mencari kasus si puskesmas, sampai tahun 90-an, itu dengan Sleman, baru kemudian tahun 2004, itu magister profesi juga memberakukan internship di Sleman, dan waktu itu, Dinkes, kepala Dinkes Sleman, itu mengatakan bahwa, kita tuh yakin bahwa, yang namanya, problem kesehatan jiwa itu real, real ada di mana-mana di Sleman, tampak secara real, ada orang mungkin lari-lari di pasar, nggak pakai baju, ada angka kehamilan remaja yang tidak dikehendaki yang tinggi, kenakalan remaja tinggi, dan sebagainya, tapi kenapa angka cakupan kesehatan jiwa di rumah sakit, di puskesmas itu kecil, nah itu yang menjadi pertanyaan, oleh kepala Dinkes waktu itu, kemudian kepala Dinkes melihat ke lapangan, memang sebenarnya workload, atau apa ya, workload itu adalah, beban kerja, dokter, dan tugas-tugas yang lain, itu sudah sangat overload, si dokter itu bisa loh, menemui klien, bisa sampai 50-80 sehari, jadi sangat, loadnya sangat besar, ya tidak mungkin kita berharap dokter, perawat itu mungkin secara khusus menangani tentang isu-isu kesehatan jiwa, jadi kemudian, kepala Dinkes leman waktu itu berpikir, saya harus mencari spesialis, mental health spesialis, untuk ditempatkan di puskesmas, dan jatuhlah pilihan pada psikologi, karena memang waktu itu, kita sudah punya kerjasama yang sangat bagus, maka dirintislah mulai tahun 2004 itu, dengan internship, selain itu juga, tahun 2005 dan 2008, sampai 2008, fakultas psikologi merintis sistem yang sama di Aceh, di Beskengas, Banda Aceh, dan Malapo, next, nah, psychologist di primary care, itu, tahun 2004, ya mulainya, dimulai dengan, enam psikolog, tahun 2004, kemudian, sekarang ini sudah 25 orang, satu psikolog, satu puskesmas, ya, next, kemudian, ya, jadi inisiatornya itu sebenarnya adalah, Dinkes sendiri, bersama dengan, fakultas psikologi, dan fundingnya itu dimulai dari local budget, ya, dari pemerintah daerah fundingnya, ya, nah, next, nah, setelah, apa, erupsi merapi, kemudian kempah bumi, dan sebagainya, kemudian psikolog, berperan juga, signifikan dalam, eh, pasca, disaster, ya, recovery, gitu, nah, kemudian kesuksesan ini disusul oleh, next, tahun 2010, itu, ada alumni psikologi, yang menjadi anggota DPR, di, Jogja, kota Jogja, beliau bersama kita merintis di Aceh, kemudian pulang ke Jogja, menjadi anggota DPR, dan beliau berhasil menggulkan, yang namanya Muhammad Shafi'i, menggulkan dana untuk, psikolog bisa bekerja di puskesmas, diawali dari 9, psikolog untuk 18 puskesmas, dan sekarang sudah 1, psikolog 1 puskesmas, begitu, nah, ini permenpan 2008, yang mengatakan bahwa, psikolog adalah, tenaga kesehatan, psikolog klinis adalah nakes, next, ya, saat ini, sudah ada 25 psikolog di Sleman, 18 di kota Yogyakarta, dengan funding dari, BLUD, atau, ya, dari pemerintah, di kontrak langsung oleh puskesmas, dan juga, ada 4 dibantul, sudah mulai, 4 dibantul, untuk 8 puskesmas, nah, bekerjanya masih, bekerjanya di area yang sangat luas, yaitu di promosi, prevensi, treatment, dan rehabilitasi, ada banyak, area yang, mereka lakukan, gak hanya, clinical work, next, apa yang sudah kita capai ya, dengan, apa sih, pencapaian dengan penempatan psikolog di puskesmas itu, yang pertama, collaborative work, psikolog bisa bekerja secara kolaboratif dengan tim puskesmas, itu pencapaian luar biasa, yang awalnya sangat tidak mudah, orang-orang lain, profesi lain, yang sudah establish di puskesmas, sejak tahun 70-an tadi, juga, bertanya-tanya dong, psikolog ini ngapain sih, ikut-ikutan kerja di puskesmas, apa yang bisa mereka lakukan, banyak salah paham, tapi, dengan kesabaran teman-teman yang merintis di lapangan, mereka bisa membuktikan bahwa, psikolog punya sumbang sih, yang sangat signifikan, dalam area kesehatan jiwa, terus, kemudian, sehingga dia bisa well accepted, bisa diterima dengan baik, menjadi tim, mereka bekerja dengan, poli KIA, dengan poli anak, dengan poli lansia, semuanya, kemudian tahu bahwa, psikolog sangat helpful, nah, psikolog juga bekerja dalam, health related problem, tidak hanya dalam, masalah kesehatan, tapi juga, dalam, maksudnya, tidak hanya dalam masalah kesehatan jiwa, khusus, menangani, misalnya yang depresi, yang bipolar, begitu enggak, tapi mereka juga menangani, misalnya, penyakit diabetes, yang, apa, penyakit-nyakit kronis, yang sangat dekat, dengan mental illness, kayak gitu, dengan depresi, dan sebagainya, jadi, ada, banyak area, yang mereka tangani, mereka juga, melakukan, counseling wajib, untuk, pre-marriage, atau, caten, calon pengantin, dan, sebelum, orang-orang pergi haji, mereka juga wajib, counseling dengan psikolog, ya, nah, dan juga, yang sudah kita capai, adalah, psikolog-sikolog yang di lapangan ini, bekerja secara, public health perspective, mereka bertanggung jawab, pada 15 ribu orang, sampai 30 ribu orang, ini saya tulis 15 ribu orang, karena kalau di Jogja, rata-rata kayak segitu, 30 ribu orang, per puskesmas, itu kalau di rata-rata, di seluruh Indonesia, tapi di Jogja, karena kebanyakan, kecamatan punya, lebih dari satu puskesmas, yang di asuh, itu tidak terlalu banyak, Dinkesleman dan Kota, bahkan mengatakan, bahwa kami, perlu lebih dari satu psikolog, satu, kami harapkan, bisa bekerja terus, untuk promosi preventif, satu orang, untuk clinical work, di rumah sakit, dan penerimaan, masyarakat terhadap, psikolog sudah semakin baik, ini terbukti, dengan banyaknya pasien APS, yaitu, atas permintaan sendiri, bertemu dengan psikolog, apa yang sudah kita, capek juga adalah, ide ini kemudian, diterima, dan banyak yang, sebenarnya menginginkan, dan sudah dimulai, di Surabaya, di Jakarta, di Banjarmasin, ya, next, nah, sebuah, penelitian, disertasi, S3, juga, didedikasikan, untuk pengembangan, psikolog, puskesmas ini, dan, disitu, ditemukan bahwa, apa, psikolog, itu ya, untuk bisa fit, pekerja di dalam, area, sistem kesehatan jiwa, terutama puskesmas ini, memang harus meningkatkan, beberapa hal, dalam hubungannya, dengan pasien, itu mereka harus, ditingkatkan, skill diagnostik, skill diagnostiknya, karena tadi kan, BPJS berdasarkan, kriteria diagnostik, terutama untuk, yang common mental health disorder, dan sebagainya, itu harus ditingkatkan, harus belajar tentang, evidence based treatment, in managing, common mental health presentation, ya, terus, kemudian, dalam hubungannya, dengan other primary health care provider, atau dengan, apa, dengan, tenaga kesehatan yang lain, itu, mereka harus belajar, tentang, apresiasi, rasanya tidak, enak menggunakan, kata mereka ya, mungkin kita, lebih baiknya, kita harus lebih belajar, untuk mengapresiasi, aspek biologis, dari mental illness, jadi, kita gak, melulu punya perspektif, hanya, psikososial saja, tapi kita juga bisa paham, bahwa, mental illness itu, juga ada, faktor-faktor biologisnya, gitu, terus, kemudian, kita juga harus, mengetahui, apa, limitasi, dan apa, role dari, tenaga kesehatan yang lain, next, sebagai organisasi, juga, psikolog juga harus berperan, di puskesmas, sebagai anggot, sebagai sebuah organisasi pelayanan, nah, psikolog harus bisa, apa ya, mempunyai manajemen, manajemen terutama, pada kegawa daruratan, ya, misalnya, bunuh diri, dan kegawa daruratan, medis, psikiatris yang lain, gitu, kemudian, juga harus mampu, memanajemen waktu dengan baik, karena, tentu saja, di puskesmas yang pasiennya sangat banyak, kita nggak bisa, memberikan, counseling yang sangat panjang, gitu, terus, kemudian, juga, mengerti, referral pathway, atau sistem rujukan, seperti yang tadi, saya ceritakan, next, dalam komunitas, hubungannya dengan komunitas, psikolog harus bisa, memberikan tadi, edukasi secara, luas kepada masyarakat, dan, juga, menyadari, culture, komunikasinya, harus tahu, pada siapa dia berbicara, bagaimana menjelaskan mental illness, kepada masyarakat, masyarakat, awam, dan sebagainya, itu harus dipelajari skill itu, ya, next, dalam hubungannya dengan, policy, atau dalam hubungannya dengan, kebijakan, psikolog harus meningkatkan, skill advokasi, nah, ini, makanya, salah satu mata kuliah kita, ini, judulnya advokasi skill, ya, nanti kita akan belajar, bagaimana sih, advokasi skill itu, sangat diperlukan, untuk mempromosikan, kesehatan jiwa, karena secara umum, kesehatan jiwa itu, belum jadi prioritas, program evaluasi, atau evaluasi program, juga harus dipelajari, ya, next, di masa depan, ada banyak tantangan, ya, terutama, satu, bagaimana menyediakan psikolog, untuk 9000 lebih puskesmas, di Indonesia tadi, itu kemudian, akan dibicarakan, berbagai kemungkinan, seperti apa pendidikan, psikologis yang tepat, ya, next, terus kemudian, harus juga dipikirkan, bagaimana, sejak dari pendidikan, itu kita bisa bekerja, multi disiplin, dengan profesi lain, ya, next, kemudian, juga sangat, sangat dibutuhkan, yang namanya, penelitian, terus menerus, tentang, seperti apa, evident base, ya, terhadap, ini, apa, yang diperlukan di puskesmas, ya, sebenarnya, treatment seperti apa, yang sesuai dengan culture, dengan setting puskesmas, seperti apa, treatment, kemudian, apa, kriteria, penduduk yang seperti apa, yang biasa ditangani di puskesmas, dan sebagainya, itu hal-hal yang, yang mestinya, secara terus menerus, memang kita, lakukan nelitian, dan, di center kami, kami mengajak, untuk semakin banyak, mahasiswa yang meneliti, hal-hal seperti itu, yang sangat konkret, dibutuhkan oleh, masyarakat, demikian, urean, tentang sistem kesehatan, jiwa, di Indonesia, dan peran puskesmas, secara spesifik, peran psikolog di puskesmas, saya berharap, ada insight, yang didapatkan, moga bermanfaat, dan silahkan, jika ada pertanyaan-pertanyaan, untuk mengelaborasi hal ini, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,